Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang bergenre aksi komedi yang dipintangi oleh Kelentran, Jean Paul, Dara Or, Dara Punk, dan Sevin Phillips Film ini disutradarai oleh Jimmy Henderson dan rilis pada 31 Januari 2017 Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah alur cerita dari film Jailbreak 2017 Let's go! Di awal film film kita diperlihatkan bagaimana situasi di sebuah penjara Ada salah seorang bos mafia yang tampaknya sangat ditakuti oleh para napi lainnya Tampak juga napi lainnya terlihat tidak suka dengan kehadiran napi tersebut Kemudian TV di penjara tersebut tidak sengaja menampilkan bahwa bos dari geng yang berjuluk Butterfly ditangkap polisi Tetapi ia menjelaskan kepada para polisi dan para reporter jika pos yang sebenarnya bukanlah dirinya Kemudian scene berpindah ketika bagaimana para polisi sedang berlatih fisik dan bela diri Salah seorang kepala polisi memperkenalkan kepada para polisi lainnya Ada seseorang polisi yang didatangkan dari Perancis untuk membantu para polisi yang diperintahkan membawa playboy ke penjara prekla Dalam misi tersebut kapten polisi menunjukkan anak buahnya yaitu Dara, Terod, dan Lee Kemudian scene selanjutnya diperlihatkan sosok wanita cantik non-seksi sedang menelpon seseorang Perlu diketahui ternyata wanita inilah ketua yang asli dari geng Butterfly Ia menyuruh anak buahnya yang di penjara untuk memberikan racun ke makanan yang nantinya akan dimakan oleh playboy Dari sini bisa kita lihat bahwa pimpinan gang Butterfly takut bahwa nantinya playboy akan membocorkan rahasia siapa dibalik ketua gang Butterfly sebenarnya Lanjut Namun secara tepat waktu pasukan polisi datang dan mengajak playboy sebelum ia memakan makanannya yang telah dibumbui racun tadi Tak kehabisan akal ketua gang Butterfly menjalankan rencana lain untuk membunuh playboy yaitu dengan menghentikan mobil polisi yang membawa playboy Tak ketinggalan mereka juga telah menyiapkan sniper andalan mereka di atas gedung untuk membunuh playboy Namun ternyata setelah mobil polisi dibuka playboy sudah tidak ada disitu lagi Ternyata para polisi sudah memindahkan playboy di mobil yang lain Mobil polisi yang asli hanyalah tipuan belaka Karena polisi tahu bahwa pimpinan gang Butterfly tidak akan membiarkan anak buahnya tertangkap hidup-hidup Scene kemudian berlanjut ketika diperlihatkan para anggota gang Butterfly terlihat masuk penjara dengan menyamar sebagai anggota keluarga napi yang sedang membesu Para anggota tersebut bertujuan menemui ketua preman yang ada di penjara untuk menyuruh membunuh playboy dengan imbalan 200 ribu dolar Dan jika preman itu menolak mereka tidak segan-segan akan membunuh anggota keluarganya di luar Tak lama dari kejadian tersebut tim kepolisian yang dipimpin kapten darah telah sampai di penjara untuk mengantar playboy Namun di dalam penjara kapten darah dan anggotanya dilarang untuk membawa senjata api dan memastikan playboy aman sampai dengan selnya Mereka menuju sel yang sangat spesial dimana sel tersebut memiliki tingkat keamanan yang paling ketat Di sisi lain sang ketua preman berhasil keluar penjara dengan mengelabuhi para sipir disana Ia kemudian membunuh para sipir dan membebaskan para tahanan lainnya Tak habis dengan itu mereka menyamar sebagai sipir dan pergi ke pusat kontrol penjara untuk membunuh sipir lainnya Serta mengambil beberapa senjata yang bisa mereka gunakan Kemudian perkelahian gila pun terjadi saat para sipir mengetahui bos preman berniat akan membunuh playboy Namun semua itu sia-sia karena para sipir bagaikan kerupuk yang tercelup dalam kuah soto Dan mereka pun dapat dengan mudah dikalahkan Setelah itu bos preman mencari playboy dan akan membunuhnya Kemudian scene berpindah ketika Jane sedang di kamar mandi untuk mencuci wajahnya Tiba-tiba dari belakang didatangi para tahanan dan bersiap menyerangnya Perkelahian yang tak seimbang pun tidak bisa dihindari Dan dengan usaha yang tidak sia-sia Jane dapat mengalahkan para tahanan yang akan menyerangnya tersebut Namun masalah kembali datang ketika para tahanan lainnya juga akan menyerang para polisi dengan jumlah yang lebih banyak lagi Tak kenal rasa takut para polisi tersebut tidak gentar dengan perkelahian atau lebih tepatnya Tauran antara polisi dan tahanan tidak bisa dihindarkan lagi Singkat cerita para tahanan dapat membawa playboy ke bos mereka Kemudian bos tahanan tersebut menelpon Madam Butterfly untuk meminta sejumlah uang Jika ia dapat membunuh playboy Namun sebelum bos tahanan tersebut akan membunuh playboy Para tahanan lain saling serang untuk bisa membunuh playboy Karena melihat ada celah untuk kabur playboy berusaha melarikan diri agar tidak dibunuh oleh bos tahanan Karena tidak sabar menunggu informasi dari bos tahanan yang akan membunuh playboy Bos Butterfly memutuskan untuk pergi langsung ke penjara untuk memastikan sendiri apakah playboy berhasil dibunuh Playboy akhirnya kembali ditangkap oleh bos preman Perlu saya jelaskan bahwa bos preman adalah orang yang di awal film tadi dengan postur tubuh besar dan botak yang ditakuti oleh para tahanan lainnya Sedangkan bos tahanan adalah orang yang di awal film tadi yang memandang bos preman dengan raut wajah penuh dendam Jadi dapat disimpulkan di penjara tersebut ada dua buah kubu yang saling bermusuhan dengan satu geng pimpinan bos preman Dan geng lainnya yang dipimpin oleh bos tahanan Maksud kan? Oke lanjut Ketika playboy akan dibunuh oleh bos preman Seketika Madame Butterfly datang untuk membunuh playboy dengan tangannya sendiri Disusul dengan kehadiran para polisi Namun mereka terlambat Playboy sudah dibawa Madame Butterfly pergi Tauran pun kembali pecah ketika polisi dikroyok para anak buah bos preman Scene kemudian berpindah ketika playboy sudah tertangkap oleh para anak buah butterfly Sebelum dibunuh Madame Butterfly memberikan permintaan terakhir untuk playboy sebelum ia tewas Scene berlanjut ketika diperlihatkan para polisi yang sudah ditunggu puluhan tahanan yang bersiap untuk menyerang Namun beruntung para polisi bantuan dengan bersenjata lengkap datang dan akan menolongnya Para tahanan pun lari karena takut dibunuh para polisi bersenjata lengkap tersebut Dan scene pun diakhiri ketika diperlihatkan playboy diampuni dan tidak jadi dibunuh oleh Madame Butterfly Mungkin pas Madame Butterfly memberikan permintaan terakhirnya Playboy meminta agar tidak dibunuh dan diampuni Bener gak? Masuk akal kan teoriku? Kalau menurut kalian gimana? Silahkan cantum pendapat kalian di kolom komentar ya Oke see you next time Dan pesan dari film ini adalah Jangan jadi playboy Jadilah dirimu sendiri Oke thank you